Hai Hai guys balik lagi bareng gue di channel Donnie jadi pada kesempatan kali ini gue bakal sharing konflik terbaru selesagemen disini sekarang kan udah update ya di sini sekarang udah SS1 atau T5 guys ya sekarang udah bukan T lagi nama seasonnya udah SS1 nah jadi sini udah ada konfliknya yaitu no recoil dan antena player kalau kalian nggak percaya langsung aja kita masuk ke ini guys ya ke match nya gitu nah disini gue bakal kasih tahu juga bagaimana untuk cara pemasangannya jadi cara pemasangan ini udah agak berbeda guys ya dari season sebelumnya caranya itu adalah kalian masuk ke dalam gamenya dulu seperti ini ya guys tuh lihat gc ini udah ada antenanya ini juga antena udah ini antena udah semua player ya guys ya udah pokoknya udah semua player guys ya nah jadi sekarang kan di lobby nih guys ya sekarang kalian langsung aja keluar pencet tengah ini guys ya keluar terus kalian buka set archiver guys ya kemudian kalian cari file-nya jadi kalian kalau pasang konfliknya itu harus masuk ke dalam game terlebih dahulu ya kalau untuk pertama kali pasang ya kemudian selanjutnya itu udah nggak perlu lagi guys ya kecuali kalian ganti konflik nah kemudian kalian masuk ke saya ini aja ke file-nya di sini ada norequel SS1 terus non-requel plus antena jadi sini gue bakal pasang yang norequel plus antenanya ini guys ya dan kalau tahan file ini ya file memori perangkat kemudian Android setelah itu kalian masuk ke data kemudian cari kom global seksaga terus kalian tempel CD saja disini lakukan kesemua file kemudian ganti kalian tunggu sampai airship terus apa itu terkompresi dengan sukses kemudian kalian langsung keluar aja kalian hapus archiver kalian pencet lagi self-segmentnya nah biasanya akan langsung masuk ke sini guys ya ini tutorial buat yang belum pasang konfliknya ya guys ya kalian ikuti aja seperti yang barusan gue kasih tahu tapi sini gamenya otomatis ngerestart guys jadi kita tunggu sini loading biasanya ini guys ya biasanya kalau pertama kalian pasang itu terus kalian pasang juga antenanya itu antenanya itu nggak muncul keseh antenanya kalian harus keluar dulu ke dari gamenya terus masuk ulang baru bisa guys ya oke jadi untuk caranya seperti tadi itu ya guys ya sekarang kita udah ada di dalam game gamenya Oke langsung aja kita coba untuk norequilnya ya Oke sini ada ada bot nih ya mana ya botnya oke ini dia ya dan perhatikan ya ini otok norequil ya oke oke itu dia gc-norequil ya dan pastinya auto headshot ya saya tidak lupa dengan auto headshot nya sekarang kita akan coba untuk tadi kan kurang jelas itu ya karena ada ada yang ganggu gitu ya kan sekarang kita akan coba ke suatu objek gini ya kalian perhatikan ya oke itu dia norequilnya dan jalan di sini ada musuh langsung ya langsung ada bot ya Oke ini juga norequil ya yang pastinya ini norequil semua senjata Oke ini lagi ada bot nih oke teman-teman gue yang dapat anjir ya jadi ini udah norequil semua senjata dan antena semua player ya ini untuk empatnya juga enggak ngebagi saya demiknya kalian perhatikan ya Oke bentar gue nganti enam kali sekup aja ya biar lebih enak oke itu dia guys ya ini udah norequil guys paling mantap guys ya awal season kalian udah bisa ngecek terus langsung terus gitu anjay enak banget Cok jadi sini gue perlu bilang lagi guys ya kalau untuk beberapa senjata itu enggak ada apa itu enggak ada norequil berarti senjata itu kalau dirubah value recoilnya itu bakal ngebagi ya jadi untuk norequil dihapus untuk beberapa senjata guys ya karena demiknya itu ngebag jadi yang ada norequil ini untuk senjata yang enggak demiknya ngebag doang ya nah disitu ada ada antena guys ya kalian lihat guys jauh itu masih ada antena ya disini ada teman-temannya tadi kena kena sedikit doang anjir apa ini tuh anjir itu itu buat apa-apa player sebagai sergan ngotak demiknya anjir asli dah Oke sana ya itu itu orangnya tuh kelihatan tuh oke kena ya kena langsung quit langsung hang shot ya oke kena dua hidup bukan player ya Oh gue kira player anjir terhadap cuman kayak boneka gitu ya oke kena dua ya guys ya Oke jadi kalau kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe dan untuk fitur-fitur berikutnya kalian tunggu aja di next video Oke terima kasih telah menonton ya